Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan kian tahun semakin diderak oleh minimnya armada. Dari beberapa armada yang ada di tiga sektor yakni sektor barat, utara, dan kampung satu, beberapa diantaranya sudah tidak dapat digunakan lagi. Kasih Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tarakan, Irwan menjelaskan, hal ini bertambah parah di tahun 2021. Meski sudah dikoordinasikan ke pemerintah kota untuk mendapatkan peremajaan di anggaran murni dan perubahan, namun untuk saat ini tidak menjadi prioritas dan belum terrealisasi. Ia juga mengaku 12 armada yang ada saat ini merupakan armada yang sudah hampir 20 tahun beroperasi. Lebih parahnya, dari 4 firetruck yang dimiliki di Mako Kampung 1, hanya tersisa satu unit saja yang dapat digunakan. Tentu sangat berharap ada permainan armada, baik itu firetruck maupun supplytruck. Nah ini armada yang ada pada kita, pada Damkar ini, sejumlah 15 unit, itu semua, isianya sudah usang semua. Itu berkisar di usia 20 tahun semua. Jadi sangat-sangat rentan. Nah ini kondisi saat ini, untuk yang dimaku itu, firetrucknya yang bisa berjalan itu pun sekitar 40 persen hanya satu unit saja. Padahal firetruck di Kampung 1 ini ada empat, jadi hanya tinggal satu, itu pun kondisinya sudah 30 persen, kondisi bisa berjalan. Tui Muhammad melaporkan.